selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba untuk ngebelakangi tentang koneksi twin flames coba untuk bisa memulai sesuatu yang baru lagi sebenarnya si maskulin ini optimistik gitu ya bisa menikah gitu ya tapi ternyata perjalanan pernikahan dia ataupun hubungannya dia ini menuju kesakitan ya jadi journeynya ini bisa saja dia kembali lagi dengan kamu feminim tapi ini membuat dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri ya ya karena 6 tambah 3 juga depresi stres ya merasa bersalah sebagian dari maskulin disini ada yang coba untuk membelakangi koneksi twin flames ya sehingga masih bermain dalam tentang koneksi twin flames ini ya ke commitment dan aku lihat disini dia coba untuk apa namanya coba untuk meninggalkan commitment ini ya situasinya ada sebagian yang seperti itu ada yang kembali juga kepada orang lama ada tapi menuju kesakitan lagi ya drama lagi kesendirian lagi jadi pengkhianatan lagi ya yang terjadi oleh maskulin dan disini aku lihat dia coba untuk jadikan kekecewaan dia di masa lalu ini sebagai pengalaman hidup ya 8 of 1 8 of cups 7 of cups 6 of 1 4 of cups adjustment wow 10 of sword guys ini maskulin masih terperangkap ya untuk kembali sama kamu ini masih menggantung ada keinginan untuk kembali ada ada banget karena aku lihat energinya ini sebenarnya kuat ya dia belum bisa move on dari kamu ada 5 of cups and adjustment dan the hangman dan juga 12 cups jadi dia ini belum bisa move on dari kamu sebenarnya dan dia coba untuk membelakangi ada sebagian dari maskulin ini coba untuk menikah dengan orang lain atau meninggalkan pernikahan ataupun hubungan yang mau menikah ya menuju triparty bahkan ini menyakiti dia sendiri dia gak masalah ya disini karena kenapa karena kan dia orangnya selalu ingin mendapatkan kalau aku lihat dari energinya ini maskulin gila perhatian ya dia selalu mencari jalan move on itu meninggalkan perasaannya dia sendiri untuk meraih targetnya dia tentang pujian tentang perhatian dari orang banyak tapi ternyata narsisitinya dia ini membawa petaka buat dia sendiri maskulin situasinya maskulin masih membayangkan untuk kembali dengan kamu ada tapi dia juga mendengar kalau kamu itu sudah ada yang menikah ada dan dia terluka ada yang kembali juga tapi dengan penuh dengan luka juga ya karena triparty terus yang terjadi dan ketika dia kecewa dia coba untuk mengejar fantasinya coba untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekelilingnya dan jadikan kamu sebuah pilihan bukan sebagai prioritas pada akhirnya ada rasa penyesalan yang dia dapati dan ini membawakan karma buruk buat dia ya karma buruk aku lihat di sini maskulin ingin ingin kembali ke masa lalu ya masih ingin mengenang masa lalu walaupun ada kecewa dalam koneksinya dengan kamu tapi dia masih ingin mempertahankan kamu ya walaupun ini harus melukai dia sendiri ya karena ada triparty harus ada kejujuran ya kabar di sini dia harus bisa mendapatkan perhatian kamu lagi tapi perjalanan hidupnya dia ini membuat dia bingung bahkan juga terkadang ada rasa menyesal sebenarnya kenapa karena ya situasinya maskulin ini penuh dengan karma buruk nih saat ini aku lihat apa yang dia lakukan sekarang perjalanan karma sedang berjalan dalam hidupnya dia dan dia depresi trauma karena ada triparty yang selalu terjadi dalam hidupnya dia dan dia sedang membayangi berfantasi tentang feminim ya dan dia ingin kembali lagi ke masa lalu jurninya adalah dengan kamu tapi dia masih narsis sikapnya masih belum bisa dewasa ya dia masih terperangkap dalam masa lalunya dia belum bisa move on dari kamu ya belum bisa move on aku lihat disini maskulin situasi maskulin dia sudah tahu nih jalan hidupnya dia ini akan penuh dengan luka tapi dia masih dingin ya egonya tinggi banget nih karena ada the king of sword ini egoisnya tinggi orangnya manipulasi ya jadi dengan sikap dinginnya dia merasa gue kuat gue mampu padahal tidak ya padahal tidak penuh dengan rasa penyesalan sebenarnya see you are matching the king and the queen of sword kenapa karena disini kamu sudah bisa mengendingkan permainan dia terutama dalam koneksi ya yang penuh dengan tipu muslihat penuh dengan pertahanan pertahanan masing-masing situasi maskulin disini coba untuk kuat ya dalam pertahankan koneksi ini walaupun masih dalam fantasinya dia jadi dia memakai telepati ya dan dia kecewa kecewa sebenarnya dengan koneksi twin flames juga gitu loh kenapa karena dia mempermainkan ketulusan cinta kalian mempermainkan hubungan ini sebenarnya kecewa juga tapi dia coba untuk bisa kembali lagi sama kamu nanti ya tapi sekarang masih menghayal dulu gimana caranya bisa pertahankan lagi koneksi ini karena dia merasakan suatu kesuksesan suatu kekuatan suatu kreativitas banyak hal yang dia dapati dari koneksi twin flames terutama dia tuh gampang mempengaruhi orang lain yang tadinya gak suka dia jadi suka yang tadinya gak percaya sama dia jadi percaya selama berkoneksi dengan kalian dengan feminim ya aku lihat di sini terutama dari perhatian orang lain jadi yang tadinya dia tidak menjadi prima dona contoh gitu ya ketika dengan kalian nih energi dari koneksi twin flames inilah yang memberikan suatu kekuatan memberikan suatu kesuksesan energinya ya di sini sehingga dia menjadi egois merasa dialah yang membawa keberuntungan padahal keberuntungan ini adalah dari koneksinya kalian kenapa karena salah satu pasti harus ada yang mengalah mengalahnya adalah yaitu yang satu fokus gunakan logika yang satu fokus gunakan empati kalau tidak seimbang otomatis tidak akan sejalan dan tidak akan sukses ya ibaratnya gini kalau dalam satu rumah tangga misalnya kalau dua-duanya kerja dan tidak ada yang berdoa otomatis kenikmatan yang diberikan Tuhan juga tidak akan berkah ya gitu jadi salah satu memang harus ada yang mengalah di rumah ibaratnya gitu yaitu wanita ataupun feminim ya contoh gitu karena untuk menjaga spiritualnya menjaga energi ya dari hal-hal negatif yaitu dengan berdoa kepada Tuhan dekati terus koneksi ini ke Tuhan karena dia merasa dia mampu dia memiliki kekuatan dan so dia coba untuk mengontrol ya permainan ini mengontrol energi kalian energi twin flames dan soulmate ya koneksinya disini demi kepuasan dia dalam suatu lingkungan ataupun pekerjaan atau juga dari pernikahan karena dia gak mau terlihat lemah dia merasa dia yang berhak mengendalikan dan aku lihat disini dia menyesal sebenarnya ya kecewa sendiri karena apa yang dia perbuat sekarang dia harus memulai dari nol lagi ya belajar tentang kesetiaan belajar untuk menghargai belajar untuk tentang rasa bersyukur ya dan juga belajar tentang kesabaran ditambah lagi dia melihat kamu sudah bisa mengontrol diri kamu mengkritik tentang pengkhianatannya dia ke kamu ya feminim ya jadi situasinya maskulin ini dilema meninggalkan kamu juga tersakiti kembali dengan kamu juga akan tersakiti terutama disini kamu sudah bisa mengendingkan circle karma dari triparty walaupun kamu harus sakit juga tapi kamu coba untuk kuat coba untuk melindungi dari triparty kembali aku lihat seperti itu ini page of cups tool sword and hangman ini adjustmentnya masih menggantung ya aku lihat jadi dia masih terperangkap dalam pilihan dia tentang kenyataan hidupnya dia kembali atau tidak dengan kamu jujurkan atau tidak dengan kamu ya dia masih ada rasa takut nih untuk bisa komunikasi dengan kamu karena dia melihat kamu sudah bisa mengkritik tentang perilaku dia dan kamu sudah bisa protektifkan diri kamu dan kamu sudah bisa mandiri menghadapi ujian kamu ya dan dia melihat kamu juga sudah move on ya dengan sikap dingin kamu juga walaupun ini saling menyakiti jadinya ya aku lihatnya seperti itu wuh maskulin sangat-sangat egois ya kulihat energinya maskulin ada rasa keinginan dia kembali ke masa lalu adalah mengenang memori indah dengan kamu dan memiliki kembali koneksi twin flames wow oke guys oke dia menyadari kalau kalian sudah menjadi mantan dan dia lelah banget ya dengan energi ini dia capek tapi dia sadari dia bermasalah tentang keuangan saat ini ingin rasanya dia memberikan action kembali sama kamu aku lihatnya seperti itu ya true love dia baru merasakan permainan sepentunya ini sudah tidak terkoneksi lagi dengan dia dan dia baru sadar cinta sejatinya adalah yang sudah tidak terkoneksi dengan dia ya dan dia merasakan hal itu kalau kamu adalah yang memberikan keberuntungan buat dia ya the will the fortune dan ini adalah pembayaran karma untuk si maskulin ya perjalanan hidupnya kesenangan dalam hidupnya si maskulin ya ketika di malam hari jadi si maskulin ini mencari kesenangan terus untuk melupakan kamu sebagai mantannya dia karena dia lelah dengan energi ini ya ditambah lagi dia banyak masalah tentang keuangan dan karirnya dia tidak sesuai harapannya dia ya dan dia ingat kamu ingat kamu disini seseorang yang penuh dengan ceria seseorang yang penuh dengan taken easy penuh dengan positif hal positif ya disini wow wow ditambah ditambah lagi dia melihat kamu sudah happy dengan dirimu dengan keuangan dan karirmu disini yang membuat dia bimbang untuk kembali sama kamu ya dia mendengar kabar atau dia stalking kamu secara rahasia jadi dia memantau kamu ya disini aku lihat wow secara rahasia jadi dia lakukan ini setiap malam secara rahasia dia stalking akun kamu stalking media sosial kamu dengan akun palsunya setiap malam dia ingin banget kembali sama kamu karena dia melihat kamu sudah mempunyai suatu rezeki besar ataupun keberuntungan besar keuangan oke dan dia ingin memberi kabar sama kamu ingin kembali lagi sama kamu tapi memang saat ini dia dalam perjalanan karma dulu makanya dia bingung untuk bisa kembali dengan kamu itu bagaimana karena dia harus bisa jujurkan dirinya dia pusing dengan kebohongannya dia sendiri dia depresi aku harap ini bisa reshoni buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and not skip iklan untuk bantu bantu pendapatanku agar terus bisa saling berbagi oke thank you so much guys selamat 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 menikmati